Pada dasarnya, di monologi ini ilmu tentang makhluk-makhluk gaib. Betul. Mempelajari tentang makhluk-makhluk gaib ini. Karena kan kadang banyak orang yang menyamaratakan. Wah ini mah ketempelan kuntilanak, ini mah ketempelan genduru apa. Ya lo taunya itu-itu doang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama. Bareng gue Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini masih edisi untuk kalian yang dengerin sesuatu yang sifatnya supranatural dari kemarin. Nah ini kan masih banyak nih perbincangan soal ini. Nah sekalian gue akan ketemu dengan seorang yang juga memiliki keilmuan di bidang yang sama. Jadi begitulah. Nah kali ini itu gue akan ngobrol dengan Ki Bajra. Ki Bajra ini kayaknya seperti yang pernah gue tonton di film Conjuring. Lauren tuh orang yang memang bisa mengetahui kekuatan-kekuatan supranatural yang ada di kisaran kita sebagai satu energi. Dan ini ilmu serta profesi bahkan di luar negeri. Gue gak tahu kalau di Indonesia makanya gue penasaran, pengen ngobrol buat kalian juga. Nama ilmunya itu demonologi. Dan nama orangnya demonologis. Ki Bajra apa kabar? Baik. Baik. Ki Bajra ini kalau lo tonton versi Youtubenya. Atau lo liat fotonya, ini gak ada dukun-dukunnya wajahnya ini. Gak ada serem-seremnya ya. Iya. Ini lebih ke anak jaksel yang agak ketimur dikit gitu. Daerah Pasar Minggu Kalibata. Jaksel perjuangan. Ki Bajra. Tapi namanya Ki Bajra. Namanya masih nama-nama supranatural. Kalau Ki Bajra ini memang nama asli atau memang nama untuk demonologisnya ini? Kalau bisa dibilang bukan nama asli. Tapi bisa dibilang ya untuk orang lebih paham aja tentang profesi saya juga. Oke. Jadi emang lebih gampang untuk mengaitkannya dengan demonologis atau sesuatu yang berhubungan dengan supranatural. Supranatural. Iya. Bukan hanya spiritual ya tapi supranatural. Supranatural ya. Karena beda. Oke. Demonologis. Itu demonologi ya? Nama ilmunya demonologi ya? Demonologi. Itu benar nggak yang ada di Conjuring itu? Kalau di Indonesia ya. Di Indonesia sih treatmentnya agak beda dengan yang ada di film. Karena kan kalau orang luar yang, to be honest yang saya kenal ya. Orang-orang luar ini memang lebih ke alat ya. Lebih ke device, lebih ke tools. Cuman kalau yang basicnya di Indonesia itu lebih kepada tidak penggunaan alat-alat seperti itu. Yang mungkin bisa dibilang MF meter dan sebagainya macam. Cuman lebih kepada pemahaman terhadap demon itu sendiri. Karena kan masih banyak orang yang salah paham disini antara demonologis bilangnya satanis. Padahal enggak disitu. Ini mungkin bisa-bisa saya jelasin sedikit ya. Karena ngomongin demonologis dalam apa yang saya pelajari dan saya living with it. Yaitu demon itu bukan sesuatu yang orang bilang setan atau iblis atau sesuatu yang seram. Karena demon itu dari kata daimonos atau bahasa Yunani artinya spirit bahasa Inggrisnya. Atau yang gampang adalah mempelajari makhluk gaib. Apapun itu baik yang dianggap baik atau dianggap jahat, dianggap positif, negatif, hitam atau putih. Ya semuanya saya pribadi pelajari. Pokoknya yang gaib-gaib. Aku nanonim enggak tapi. Netizen dengan aku nanonim itu makhluk gaib paling serem tuh. Saya paling takut dan paling percaya itu netizen anonim tuh. Kalau yang lain masih kita belum percaya ya kalau ini. Jelas tapi gaib gitu ya. Iya jelas keburukannya tapi gaib gitu. Dicari repot gitu. Oke lanjut. Pada dasarnya bagi saya demonologi itu adalah itu mempelajari makhluk gaib. Di mana ibaratnya kalau orang mungkin taunya buku tentang binatang. Itu kan esiklopedi binatang. Kingdom, animalia dan segala macam. Nah kalau di saya demonologi sini disebutnya sebagai bestiari. Bestiari? Bestiari. Bestiari itu bukunya. Ibaratnya kumpulan catatan tentang makhluk-makhluk gaib ini. Dan ini jangan disempitkan. Karena gini, kebanyakan kalau di Indonesia ya ngomongin demon gitu. Ngomongin makhluk gaib. Itu paling apa sih? Genderwo, pocong, kuntilanak gitu. Biasanya kan ga jauh-jauh dari situ. Tapi yang saya pelajari itu emang dari beberapa negara, berbagai budaya. Bahkan berbagai keyakinan. Dalam artian ini ga cuman dari Indonesia aja. Jadi memang itu yang memperkaya pengetahuan saya terhadap bestiari ini sendiri. Dan juga itu bukan suatu yang sangat baku bestiari ini. Dalam artian ga kayak SOP yang 1-10. Oh pasti ada ini. Enggak, ini bisa sangat berkembang. Tergantung dari gimana caranya saya connecting the dots. Jadi misalnya dari sini sampai ke tim Buktu. Ada apa sih di sana? Oh ternyata ada ini, ini, ini. Pas kita lihat. Oh ternyata ada yang sama. Ada yang beda juga dengan yang di Indonesia. Kayak gitu-gitu. Oh itu ini kalau kayak lu kuliah kayaknya lu udah persilabus tuh kan. Di atas tuh ada kan daftar yang akan dipelajari. Di bawahnya daftar bacaan yang harus lu baca. Nah bestiar ini seperti daftar bacaannya itu. Daftar bacaannya. Daftar pustakanya itu kira-kira ada ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Dan semua yang dipelajari. Kalau orang sudah hatam baca itu pasti dia sudah tahu tentang demunologi atau enggak? Enggak juga. Karena gini analoginya misalkan ya Bip ya. Ada orang beli buku tentang hukum dari semester 1 sampai tamat kuliah. Terus dia udah hatam tuh. Dan tiba-tiba dia memproklamirkan diri, deklarasi. Saya pengacara kan enggak kayak gitu. Iya, butuh jam terbang. Butuh jam terbang butuh kredibilitas untuk tidak hanya teori aja atau tidak hanya, ya saya tahu ini cuma by the book aja, enggak bisa kayak gitu. Oke, oke. Jadi pada dasarnya demunologi ini ilmu tentang makhluk-makhluk gaib. Betul. Mempelajari tentang makhluk-makhluk gaib ini. Termasuk juga cara berhubungan dengan mereka. Termasuk juga. Jadi apa aja? Cara mengetahui mereka. Cara mengetahui mereka. Jadi misalnya di satu tempat itu ada mereka atau enggak itu termasuk di ilmu ini. Iya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan mereka. Iya, bisa. Kayak menggali informasi, ngobrol. Karena kan sebelum bisa berkomunikasi, disini kan yang saya titik beratkan ya, kenapa sih demunologi itu ada? Karena kan untuk pertama, untuk tahu energi mereka itu seperti apa. Karena kan kita ini energi, manusia energi. Even tumbuhan, ada toge aja sendiri itu juga energi gitu. Dan kita mengklasifikasi, oh ini energinya seperti ini. Beda dengan si A dan si B itu pasti beda. Setelah tahu energinya, setelah tahu siapa sih yang kita lihat. Ternak kutip ya. Berarti kan bisa berkomunikasi. Nah, kita berkomunikasi. Setelah bisa berkomunikasi, untuk apa sih komunikasi? Nah ini. Iya enggak? Iya. Karena gue sama manusia aja, males gitu. Iya. Berkomunikasi. Ini malah nongkrong. Yang enggak harus berhubungan dengan makhluk gaib. Misalkan ada energi ini salah, energi itu salah. Kenapa jadi enggak harmonis, blablabla. Karena kan pada ujung-ujungnya, kenapa saya mempraktekan ini. Untuk mencari keharmonisan, keselarasan. Kita enggak mau cari musuh, enggak mau cari panggung atau gimana. Tapi yang saya pegang sih. Kita ini dasarnya adalah manusia yang, makhluk yang penuh cinta ya. Iya enggak? Jadi ini dihubungkan Dengan keselarasan dan keharmonisan yang ada. Dan hal-hal seperti ini, identifikasinya harus lebih tepat. Itu aja kenapa kalau di, mungkin ya di dunia medis, ya di dokteran ya, ada spesialisasi. Jadi saya ambil, tanda kutip, ambil spesialisasi ini supaya lebih bisa mengidentifikasi masalahnya itu apa sih. Karena kan kadang banyak orang yang menyamaratakan. Wah ini mah ketempelan kuntilanak, ini mah ketempelan genduru apa. Ya lo taunya itu-itu doang sih. Gue pernah tuh, punggung gue tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu. Terus nanya kan, ini mah ketempelan. Atau gue enggak, pas gue pegang ketempelan stiker. Enggak enak. Bantasan enggak enak gitu ya. Iya, maksudnya kan dicek dulu. Jangan terlalu apa ya, terlalu. Kayak dia terlalu bersemangat gitu kan. Jadinya delusional sendiri, halu sendiri. Akhirnya dia yang halu. Betul, bahkan kalau saya lihat nih, orang enggak perlu ke saya atau enggak perlu berhubungan dengan masalah ini. Tapi kan kadang orang ada yang banyak yang memaksa, kayak enggak saya kesantai atau saya kena serangan atau segala macam. Saya lihat, orang enggak ada apa-apa kok udah cek ini belum syarafnya kayak gimana. Kayak gitu kan, lebih karah. Pada aspek ini, gue setuju nih bahwa dalam agama kan juga begitu. Kita mendoakan seseorang, tapi tetap ikhtiar-ikhtiarnya secara medis, secara psikologis, itu tetap harus dijalankan. Bahkan kalau dalam logoterapi itu di psikologi, agama itu ketika menasehati seseorang yang punya masalah mental, sedang tertekan atau apapun, dia harus didampingi oleh seorang psikolog agar nasihat-nasihatnya tidak justru mendestruksi si orang ini, justru membuat dia semakin trauma.